Hai kayaknya mbaknya enggak di rumah nih tunggu tunggu nah itu mbaknya lagi ngapain dia ya permisi mbak eh iya bang lagi ngapain mbak ini lagi cari kayu bakar Bang buat masak Oh gitu terus udah cukup apa belum kayaknya udah nih Bang mau kemana lagi mbak ayo bang ke rumahku mau pulang ya Iya aku mau masak ikan lele Oh gitu ya udah mari mbak aku video ini mbak nggak apa-apa nih kan enggak papa Ayo Bang silahkan masuk ya mbak terima kasih wah itu ya ikan lele nya mbak iya bang wah besar-beser ya dapat dimana tadi tuh mbak dapat di sungai Bang wah pintarnya ya cari ikan di pancing ya mbak iya Bang ini tadi di pancing terus nanti diolah masaknya seperti apa itu mbak nanti digoreng pakai cabai merah nih Bang Oh gitu ya udah mbak lanjut aja ya udah Bang aku lanjut bersihin ikan ini dulu ya ya ayo kucing yang ikut terus nimbang iya Bang mungkin dilapor iya nih nanti sipir ikannya dikasih mbak sama kucing ini iya Bang nih nih kucing kamu mau makan ikan iya 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 ini buat kamu kamu jangan ngeyong terus makan cing nah udah selesai nih bang dibersihkan nanti digoreng lalu dimasak pakai cabai merah wah bersih sekali ya kalau mbak cantik ini yang bersihkan tunggu bentar dulu ya bang aku mau pakai hijab dulu iya mbak ayo bang kita masak ikan ini biasanya aku masak disitu tuh ya udah mbak mari kenapa nggak masak di dalam rumah aja mbak nggak bisa bang soalnya rumah aku kayu nantinya takut terbakar oh gitu ya ya udah mbak nanti kalau ada rezeki beli aja kompor iya bang jadi tiap hari mbak masak disini ya iya bang masaknya pakai kayu api kayu apinya dicari dulu baru deh dimasak ya udah mbak nggak papa yang penting semangat sabar kan enak tuh masak pakai kayu api iya bang nah udah hidup nih bang mari kita masak lagi wah salut deh sama mbak bisa ngehidupin api dengan sangat mudah tanpa menggunakan minyak tanah atau minyak yang lainnya cuma pakai mancis terus ditiup-tiup ya mbak iya bang sudah ahli mah soalnya tiap hari kayak gini itu yang aku bilang cuma pakai daun-daun kering terus mbak tiup-tiup hidup deh kayu apinya oke deh bang duduk dulu kita tunggu minyaknya sampai mendidih baru nanti ikannya dimasukin untuk apa tuh mbak untuk dikasihkan ke ikan ini bang biar nggak amis oh gitu ini masaknya alami aja ya bang ya aku juga nggak tahu sih mbak seperti apa cara masak mbak disini kalau kami di kota ya lengkap bumbu-bumbunya kalau disini cuma pakai jut nipis aja ya iya bang wah sangat alami sekali ya masakan di desa ini pantesan orang sini sehat-sehat dan cantik-cantik kayak mbak abang ini bisa aja bumbu-bumbu Nah kita tunggu sampai matah ya bang Oke bos Nah mbak sembari menunggu masakan bak itu matang Gimana kalau kita kenalan dulu Boleh bang Nah kalau boleh tahu nama mbak siapa Nama aku Layla bang Oh mbak Layla Iya Kenalkan mbak nama aku Rahmat Oh bang Rahmat ya Iya mbak Nah kalau boleh tahu umur mbak Layla ini berapa 20 tahun bang Wow masih muda banget ya ternyata Iya bang Nah ngomong-ngomong mbak Layla tinggal sama siapa di rumah yang tadi itu Aku tinggal sendiri bang Hah sendiri Iya bang Dulunya sih sama nenek aku Tapi nenek aku udah meninggal Terus orang tua mbak mana Kalau orang tua aku sih Sejak aku kecil dia udah meninggal Innalillahi wa innalillahi ruji'un Yang sabar ya mbak Kecelakaan bang soalnya Iya bang Kecelakaan Pasti sabar kok Iya mbak Aku doain Semoga mbak sihat-sihat selalu Walaupun tinggal sendiri Dimuraka rezekinya sama Allah Amin Amin Yang semangat ya mbak Iya bang Kesemangat kok Mantap Nah udah masak nih bang Wah Sangat crispy sekali ya hasilnya Kalau masak pakai kayu bakar ini mbak Iya dong Enaknya Kalau tinggal di desa ini ya mbak Terus Masak apa lagi nih mbak Cabainya bang Cabainya 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 Oh dikasih cabai juga Iya dong Nanti masak sayur juga mbak Boleh Tapi Cari sayurnya Perlu ke hutan dulu bang Oh yaudah Nanti kalau sempat Kita cari deh sayurnya Kalau enggak yaudah Kita langsung makan aja Boleh enggak Kalau aku ikut makan Boleh dong Abang nanti tuh Harus ikut makan juga Wah terima kasih mbak cantik Mbak Leila Sekarang kita masuk ini cabainya Kemarin udah aku ulek Nah cabainya udah mateng nih bang Wow Wah Kalau di desa ini kayak gitu ya mbak Cara Naburin cabainya Iya bang Biar kremes ikannya Masih terasa Wah Pinter banget ya mbak masak Kalau aku sih Lihat Ibu aku masak Ya langsung dimasukin aja Ikannya ke dalam kualinya Kalau disini ternyata cabainya ditaburin gitu ya Di atas ikannya Iya bang Ini nanti Kalau abang cobain Pasti enggak bakalan nyusel Enak banget Wow Aku jadi penasaran nih Betul enggak nih Yang dibilang sama mbak cantik ini Betul dong Yaudah Aku coba ya Yaudah Ayo kita makan Ayo mbak Terima kasih ya Udah ngajakin aku makan Iya bang Sama-sama Aku makan duluan ya bang Nanti gantian Abang yang makan Yaudah Silahkan aja mbak makan dulu Aku lagi ngerekam mbak makan ini Oke Soalnya Mbak lagi ditunggu-tunggu nih Videonya sama orang-orang Kan mbak lagi viral sekarang Gadis desa cantik Yang mirip orang Korea Sungguh Begitu indah Ciptaan Allah SWT ini Sangat cantik sekali mbaknya Alhamdulillah Abang ini bisa aja Memuji aku Ya disyukuri aja mbak Oh iya Tunggu mbak Ini ada tadi Aku bawain Air minum dari kota Wow Ini apaan nih bang Namanya tepoci mbak Aduh Makasih ya bang Iya mbak Seger banget Makasih banyak ya bang Iya Nih dimakan dulu Yaudah silahkan Direview rasanya Gimana enak gak Enak Wah Jadi lapar nih Aku gak sabar Nungguin mbak Cepat selesai Aku ingin makan mbak Ininya Remes banget nih bang Wow Enikmatnya Enak banget Waduh Sabar nih Kucingnya Yapar ya Hei Kamu yapar ya Hei Wah Kucingnya lapar mbak Udah manggil manggil Dia Terus kolam ikan ini Punya mbak ya Iya bang Ikannya banyak loh Itu Ikan nila Tapi mbaknya tetap mancingnya di sungai ya Enggak mancing di kolam Karena ikan kolam ini Usaha mbak ya Iya bang Betul Tapi gak apa Lombak Kalau seandainya gak dapat ikan di sungai Ya Saya sekali pancingin aja nih Ikan di kolamnya Iya sih bang Tapi sekali-kali Takutnya nanti rugi Iya betul juga sih Selagi ada Ikan di sungai ya Bagus cari yang gratis ya mbak Nah sekarang giliran aku nih mbak Aku coba ya masakan mbak Gimana rasanya katanya enak tadi Aku coba reviewnya Kalau gak enak Awas ya Pasti kok bang Dijamin enak Hmm Wanginya Waduh Ini dibikin Ala-ala mas Dede Inon nih mbak Untuk nge-review makanan mbak ini Gaj desa itu kan Masaknya di alam Hmm Wangi sekali Yaudah Aku coba ya Silahkan dicoba abang Wow Ini aku suka dari Orang desa Suka makan jengkol Aku suka lombak Walaupun aku tinggal di kota Tapi aku sangat suka Sekali makan jengkol Ada lagi gak ya jengkolnya Waduh ternyata Tinggal dua biji Yaudah Sekarang aku coba nge-review Masakan mbak Layla Yang sangat cantik ini ya Mbak Layla Mirip orang Korea Yang lagi viral sekarang ini Aku sudah semperin rumahnya guys Aku sudah semperin ya Rumah mbak Layla ini Sekarang Aku coba nih Hmm Gimana ya rasanya Pasti enak Cobain Hmm Jengkolnya Joss Kamu mau sing Tunggu ya Ini ikannya guys Aku makan ya mbak Iya bang Hmm Waduh kremes banget ya Pasti Juara ini Juara Juara satu ini Juara satu Ternyata kalau dimasak Tanpa bumbu Apapun Dimasak secara alami Hanya menggunakan jeruk nipis Rasa segar Pasti dong Kan itu masakan Layla Ditambah lagi ini ikannya dari sungai Dagingnya manis Hmm Mantap Bener Hmm Warnanya kuning Hmm Magnus banget Aduh kremes ya bang Hmm Dahsyat Selalih bikin Penut kita Merontar-rontar Ingin segera Memakannya Hmm Waduh lahat banget nih Pak Rahmat Makanan Gak sedesa Memang Joss Mantap Itu nanti kalau dicobain sama ibu abang Pasti bakalan Wow rasanya Pasti suka nih orangtuaku deh Nanti abang kasih ya sama orangtua abang di dek di kota Dihabisin ya sampai licin Betul-betul matang sampai ke tulang-tulangnya Kriuk sampai ke tulang-tulangnya Nah ini mbak Aku buktikan ya Bahwa Tulangnya sangat crispy dan crunchy Aku jadi seneng deh Kalau bah rahmat Mampir ke desa aku Enak sekali makanan mbak Layla Nanti aku akan mampir ke sini lagi Tiap hari malahan Oke Ditunggu ya bah rahmat Aduh lap sekali nih makannya Mantap Kadis biasa Mirip orang korea Mbak Layla Betul-betul cantik Dan masangannya Sangat nikmat Ya dong Pasti nikmat Waduh Mau habis nih guys Nasinya Sekarang Layla mau nyuci dulu ya bang Iya dek silahkan Abang tungguin ya Layla nyuci Boleh gak Boleh Bersih gak nih air sungainya dek Bersih dong bang Layla tuh setiap harinya nyucinya disini Iya ya airnya jernih banget Iya Adek cari ikan tadi di sungai ini juga ya Iya bang Iya bang Gak capek apa nyuci pake tangan dek Iya mau gimana lagi bang Duit gak ada Buat beli mesin cuci Dek Iya bang Selain usaha kolam ikan Penghasilan uang adek dari mana aja Aku kerja di kebun karet orang bang Kerja di kebun karet Maksudnya gimana tuh dek Adek nyadap Iya nyadap karet Wah Gak capek apa Biasanya kan laki-laki yang nyadap karet Capek sih bang Tapi mau gimana lagi Nyari duit ma Emang harus gitu Iya sih Kalau di desa Biasanya kerjaan Ya kalau gak nyadap karet Berkebun Menang sayur Atau panen sawit Itu mungkin ya Biasanya di desa kan Iya sih Nah mbak Layla Terima kasih ya atas partisipasinya hari ini Iya bang Sama-sama Semoga Dokumentasi tentang mbak Layla hari ini Bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita Dimanapun berada Menjadi motivasi Menjadi hal positif Bagi teman-teman kita Di luar sana Iya Karena Walaupun kita hidup jauh dari keramaian Di dalam desa yang sangat terpencil ini Tapi rasa syukur mbak Layla Semangat hidup mbak Layla Tetap mengebu-gebu Dan menyala bak api yang sangat gersang Untuk melanjutkan hidup Dan juga Saran dari aku mbak Layla Tetap hati-hati ya Utamakan keselamatan kalau masuk ke dalam hutan Iya bang Pasti kok Yaudah mbak Layla Semoga mbak Layla sehat selalu Dimurahkan rezekinya Terima kasih ya bang Iya amin Layla juga senang Barahmat mampir ke desa Layla Dan tadi sempat makan masakan Layla Iya mbak Layla Terima kasih banyak ya Sudah menjamu aku Jauh-jauh dari kota sampai kesini Ternyata bertemu dengan mbak Layla Yang sudah viral Karena mirip dengan orang Korea Semoga mbak Layla sukses selalu Amin Makasih ya bang Iya mbak Layla Yaudah mbak Layla Kesini sebentar ya Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan kepada mbak Layla Ada apa itu bang Tutup matanya dulu mbak Layla Yaudah maju ke depan Pelan-pelan Jangan dibuka dulu matanya Mbak Layla Ada apa nih bang Mbak Layla Iya bang ada apa Mbak Layla kemana-mana Pasti jalan kaki kan Soalnya aku gak ada melihat kenderaan di rumah mbak Layla Iya bang Aku bekerja nyadak karet pun Aku jalan kaki Nah Tadi PRT juga sudah bilang Kalau mbak Layla itu tidak ada kenderaan Nah Sekarang mbak Layla Lihat Ke samping kanan Dan buka matanya Ini kan motor Nah Itu motor Aku hadiahkan untuk mbak Layla Alhamdulillah aku ada sedikit rejeki Bisa berbagi dengan mbak Layla Semoga mbak Layla bisa memanfaatkan motor itu Untuk pergi bekerja Atau keluar mencari sembako Karena warung kan sangat jauh dari sini mbak Iya bang Alhamdulillah ya Allah Makasih banyak ya bang Iya mbak sama-sama Makasih banyak Alhamdulillah aku bisa bermotor sekarang Alhamdulillah Makasih banyak ya bang Iya mbak Layla Nah ngomong-ngomong mbak Layla bisa belum Bawa motor Bisa bang Dulu sih sempat pernah Diajarin teman-teman Layla Alhamdulillah Syukurlah kalau gitu mbak Nah Jangan dilihat Baru atau Scan nya ini motor Yang penting Ini motor Bisa Dipakai Dan masih sehat mbak Iya bang Layla bersyukur kok Bersyukur banget Alhamdulillah mbak Makasih banyak ya mbak Rahmat Iya sama-sama mbak Layla UlTV Bebildung Kepala Kepala Boleh Kepala Kepala Tentang Kepala